Halo teman-teman, kembali ke channel Arswandi kali ini saya akan memperlihatkan kepada teman-teman mengenai IDX30 IDX30 itu adalah saham-saham yang mempunyai market cap yang besar dan tentunya kapitalisasinya juga besar dan liquid, liquid artinya kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajibannya, hutangnya jadi disini data ini seambil dari Bursa Efek Indonesia bertanggal 25 Januari jadi kan dalam kuartal itu IDX30 itu berubah jadi kan perusahaan di Bursa Efek Indonesia yang terbuka itu TBK itu ada sekitar 700 perusahaan nah dari 700 perusahaan itu diseleksi menjadi 30 perusahaan-perusahaan yang betul mempunyai likuditas dan market cap yang cukup besar nah disini bisa kita lihat ada Adaro, Aneka Tambang, Astra Indonesia, Bank Sentral dan disini bisa kita lihat ada yang baru masuk di IDX30 ini ada Mtech, Lang Mahkota Teknologi ini peterangannya masih baru dan disini bisa kita lihat ada yang baru lagi, Waskita ini yang baru dan yang keluar tentunya ketika ada yang masuk pasti juga ada yang keluar nah GGRM itu keluar dari IDX30 sama HMSP tentunya tidak sembarang yang bisa masuk di IDX30 ini dan tidak sembarang yang bisa keluar karena artinya kalau keluar berarti perusahaannya tidak cukup baik nah data ini tentunya saya dapatkan dari Bursa Efek Indonesia disini jadi langkah pertama teman-teman masuk di PT Bursa Efek Indonesia Bursa Efek Indonesia Bursa Efek Indonesia dia agak loading teman-teman nah ketika seperti ini klik-klik aja PT Bursa Efek Indonesia nah pilih data pasar pilih indeks saham dan pilih IDX30 2022 nah disini teman-teman download dan nanti akan hasilnya seperti ini dan disini pasti nanti dari itu download maka hasilnya seperti ini banyak lalu klik teman-teman yang IDX30 nya maka hasilnya akan menjadi seperti ini mungkin itu saja videonya lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika teman-teman ada pertanyaan atau kurang paham silahkan komentar atau bisa DM saya di at ariswan di at nanti sebentar saya perlihatkan juga teman-teman IDX30 IDX30 adalah nah disini bisa dilihat IDX30 ini juga mengalami pertumbuhan untuk naik dia jadi dari 30 perusahaan itu indeksnya IHSG nya indeks harga saham gabungannya itu sejumlah 557 nah disini bisa kita lihat pengertiannya indeks saham adalah ukuran statistik yang mencerminkan keseluruhan pergerakan harga atas sekumpulan sekumpulan berarti ada 30 ini dipilih berdasarkan kita terlihat teknologi tetapi polisi secara berkala tujuan manfaat nah itu teman-teman mungkin itu saja videonya see you next video selanjutnya selamat menikmati